Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu senjata yang digunakan oleh para pahlawan untuk mempertahankan diri dan melawan penjajah adalah Umban Tali. Umban Tali merupakan salah satu bentuk warisan budaya hasil karya dan karsa manusia, khususnya masyarakat nagari-nagari di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagai warisan budaya, keberadaannya mempunyai arti dan nilai tertentu bagi masyarakat penggunanya. Sebelum munculnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Minangkabau, Umban Tali memainkan peran sebagai salah satu senjata yang digunakan masyarakat di setiap kenagarian yang terlibat dalam perkelahian masal antar kampung. Ketika pemerintahan kolonial berkuasa di Minangkabau, khususnya setelah perjanjian penyerahan Minangkabau pada tahun 1821 oleh Raja Pagaruyung dan para penghulu adat, maka kontak senjata penggunaan Umban Tali pun mengarah pada Belanda. Beberapa tempat yang pernah menjadi arena pencegatan dan perlawanan kepada Belanda seperti di Bonjol, Rau, Lembah Alahan Panjang, Sungai Pagu, dan berbagai nagari lainnya yang ada di Ketiga Luhak di Minangkabau. Umban Tali sebagai senjata tradisional juga digunakan oleh kalangan petani untuk mengamankan tanamannya dari gangguan kera, babi, burung, dan manusia. Selain itu, Umban Tali juga digunakan oleh para petani untuk melempari buah-buahan yang hampir matang, guna menjatuhkan buah dari pohonnya untuk segera dicicipi. Penggunaan bahasa Umban yang memakai tali secara lahiria dapat dimengerti, bahwa kata tersebut mengandung makna pelepasan emosi bagi masyarakat terhadap gangguan miliknya atau kelompok sosialnya. Umban Tali adalah tanda sekaligus simbol nyata terhadap perilaku dan tindakan manusia, sehingga warisan dalam konteks ini dinamakan sebagai culture heritage atau warisan budaya. Ada tiga perangkat simbolis Minangkabau yang tergambar dari keberadaan Umban Tali ini. Yang pertama sebagai benda, yang kedua sebagai pola perilaku. Hal ini terlihat dari menyelesaikan perselisihan, perang, atau menghalang musuh. Dan yang ketiga, ada kalanya Umban Tali menjadi sistem nilai hidup. Hal ini terlihat dari tradisi Perang Adat atau Perang Nagari Minangkabau yang harus berjalan sesuai aturan adat dan dilaksanakan di Tanah Raju, Tanah Netral. Jadi, Umban Tali ini tidak hanya sebagai senjata, tetapi juga memiliki makna dan fungsi sosial. Demikianlah penjelasan saya tentang senjata tradisional Minangkabau. Semoga video ini bermanfaat dan dikasih banyak. Terima kasih. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!